PUNCAK GUNUNG PUTIN PUNCAK tersebut memang dinamakan sesuai dengan nama Presiden Rusia untuk menghormati Putin. Diketahui Kyrgyzstan adalah negara miskin yang 90% wilayahnya berupa pegunungan. Pada selasa 24 Mei 2022, seorang pengguna Twitter mengunggah video bendera Ukraina berkibar di sebelah plakat puncak Putin 4.446 meter di atas permukaan laut. Kemudian pada Kamis 26 Mei 2022, polisi di Ibu Kota Kyrgyzstan telah menginterogasi dua pendaki yang telah menuju puncak Putin pada selasa malam. Ketika diintrogasi, mereka melihat bendera itu sudah berada di puncak lalu merekamnya. Juru bicara itu mengatakan para pelaku kejahatan bisa menghadapi denda karena holiganisme. Pengguna akun Twitter yang pertama kali mengunggah video tersebut mengatakan bahwa teman pendakiannya akan menjalani wawancara polisi pada Jumat 27 Mei 2022. Pada tahun 2011, gunung itu diberi nama puncak Putin setelah hubungan Kyrgyzstan dengan Rusia menguat. Pemimpin pertama Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet Boris Yeltsin juga telah dihormati dengan gunungnya sendiri 9 tahun sebelumnya yang tingginya 5.168 meter. Kedua puncak tersebut lebih rendah dari puncak Lenin dengan ketinggian 7.134 meter. Puncak itu terletak di perbatasan Kyrgyzstan dengan Tajikistan yang merupakan puncak tertinggi di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!